Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan bahwa dua petugas LPSK sempat disodorkan amplop berwarna coklat oleh orang yang diduga dari pihak Verdi Sambo. Terkait amplop coklat tersebut, Menkopol Hukam Mahfud MD menyatakan kasus Sambo sedang berjalan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan bahwa dua orang petugas LPSK saat pertama melakukan pertemuan dengan Verdi Sambo di kantor Propampori sempat disodorkan amplop berwarna coklat oleh seorang staff berbaju hitam. Orang tersebut mengatakan bahwa amplop coklat itu merupakan titipan dari bapak, namun amplop coklat tersebut ditolak oleh petugas LPSK. Namun Edwin tidak mengetahui isi dari amplop coklat tersebut yang tebalnya sekitar 1 cm. Terkait hal tersebut, Menkopol Hukam Mahfud MD yang ditemui di Jakarta Timur Jumat sore hanya menyatakan bahwa kasus Verdi Sambo saat ini sedang berjalan. Mamput, izin Pak Mahfud. Pak, izin soal sambo amplop. Amplop coklat gimana, Pak? Udah berjalan. Siapa? Di mana, Pak? Apa yang ditanya? Sekolah amplop coklat, Pak. Pak, Pak Mahmurah, Pak. Pak kakanya amplop coklat gimana, Pak? Pak? Mohon-mohon sanya, Bapak, ada di jalan berikutnya. Nanti, nanti, nanti ada penjelasannya.